Selamat pagi, salam sehat, salam tani buat kita semua, sahabat tani dimanapun berada. Pada saat ini saya berada di lokasi tanaman sawi ya, sawi yang ditanam di lahan terbuka. Biasanya sawi ini di musim-musim mulai curah hujan kurang, dia sangat cocok. Cuma ada kendala di saat dia udah mulai produktif seperti sawi yang ada di belakang saya ini. Penyakitnya yang paling susah diberantas itu ada kutu loncat. Kutu loncat ini bisa merusak daun ya seperti ini, sahabat tani bisa saya tunjukkan di saat dia sudah mulai produk. Dia daunnya itu berlobang-lobang ya, tapi tidak jadi masalah. Cuma kurang, sedikit kurang cantik, kurang sempurna ketika dipasarkan tapi masih payu ya, masih laku. Cuma agak sedikit kurang cantik saja, kurang sempurna. Jadi kalau dia kayak musiman sebenarnya itu, kendala yang dialami ketika menanam sawi di lahan terbuka. Kutu loncat itu memang susah untuk diberantikan. Disemprot, dikasih obat, kita pun sudah seenggan ya karena sayurnya sudah mulai mau dipanen. Jadi tidak dilakukan penyemprotan dibiarkan saja, walaupun demikian ini sawi ini masih bisa dipasarkan. Oke, coba kita lihat seperti apa situasi sawi ini ketika di usianya yang produktif seperti sekarang ini, setelah dimakan kutu loncat, mari kita saksikan. Oke, sahabat tani seperti ini ya, keadaan sawi ini memang cantik ya, cantik. Ini hanya dilakukan penjarangan ya, jadi sawinya agak sedikit kecil-kecil ya, bisa dilihat. Ini lumayan, ini kalau dibiarkan hujan tidak begitu lebat, dia akan sempurna pertumbuhannya. Inilah kendala yang dihadapi para sahabat tani di daerah saya ini. Ketika usia sawi seperti ini, di saat-saat mau panen, dia terjadi sama kutu loncat. Kutu loncat ini hanya melobangi memakan daun-daun sawi ini ya, sehingga tidak begitu cantik kelihatannya ya. Tapi masih laku untuk dipasarkan. Inilah problem yang dihadapi sahabat tani di daerah saya. Ini lumayan banyak nih sawi yang ditanam ya. Cuman nanti kalau dilakukan pemanenan, pasti dilakukan pengurangan daun supaya kelihatan agak sedikit bagus sawinya ya. Ini masih laku untuk dipasarkan. Per kilo itu sekarang ini masih di kisaran 10 ribu ya dari tingkat petani. Jadi masih lumayan, masih dapat nih ya. Ini usianya sudah di atas 35 harian, ini pas ya. Kalau lebih dari situ dia sudah agak sedikit keras ya. Tapi lumayan, lumayan ini perkembangannya sawi ini. Demikian. Kalau penanaman sawi itu di alam terbuka, itulah kendala yang dihadapi oleh sahabat tani kutu loncat ya. Dia kalau sempamanya dilakukan penyemprotan, dia memang hilang. Tapi kembali lagi ya. Seperti itulah situasinya sahabat tani. Ini mungkin sore ini akan dipanen semua ya. Sawinya walaupun tidak sedikit sempurna, tetap harus dipasarkan. Oke sahabat tani, demikianlah ulasan yang saya buat tentang penanaman sawi di lahan terbuka ya. Yang terserang hama kutu loncat, tapi masih bisa untuk dipasarkan. Kalau bisa, pemanenan sawi ini dilakukan secepatnya. Karena makin lama, dia habis nih daunnya. Dimakan kutu loncat ya. Seperti yang saya ulas sebelumnya. Bahwa ketika ini dimakani kutu loncat, dia akan kelihatan kurang tempurna ya. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan masukan baru buat kita semua, sahabat tani, dimanapun berada. Tetaplah berkarya, tetap semangat, selagi kita semua masih diberikan kesehatan. Salam tani, salam sehat buat kita semua, sahabat tani, dimanapun berada. Sekian. Selamat pagi buat kita semua, sahabat tani. Kembali saya mengunjungi sahabat saya ya, yang ada di belakang ini. Ini dia masih berteduh nampaknya karena panas. Ini kami ingin memanen mentimun ya pagi ini. Mau pilih-pilih karena sudah ada yang mulai besar. Jadi dipilih aja dulu. Karena timun ini satu hari ditinggalkan.